Jajaran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY terus berupaya menekan penyebaran paham-paham radikalisme di wilayah hukumnya. Selama perjalanannya, salah satu cara yang dinilai paling efektif adalah melalui pendekatan terhadap mahasiswa. Dirbin Mas Polda D.I.E. Kombes Pol Rudi Heru Susanto mengatakan bahwa ada sebanyak 110 universitas baik negeri maupun swasta yang ada di kota Yogyakarta. Oleh karena itu, pendekatan secara humanis dan kemitraan dinilai sangat cocok dibangun melalui kampus-kampus. Berdasarkan data dari Intelijen, pada tahun 2016 kota Yogyakarta rawan disusupi penyebaran paham-paham radikalisme dan terorisme. Oleh karena itu, Polda D.I.E. sejauh ini juga telah berusaha menanamkan pendidikan karakter dan pemahaman terkait kebinekaan dan Pancasila terhadap anak-anak sejak dini. Untuk di level tingkat kampus sendiri, juga telah dibentuk Satma Bara atau Satuan Mahasiswa Bayangkara yang menjadi garda terdepan dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa Pak Kapolda, D.I.E.B.I.E.S. lebih happy melaksanakan kegiatan pemeliharaan yang kontemporer. Artinya pendekatan yang humanis, kemudian asasi kemitraan itu dipikirkan oleh beliau. Beliau sangat intent untuk bertemu kepada potmas, potensi masyarakat. Bicara potmas ada Tolga, Tode, dan Tomas. Serta ke kampus-kampus, karena kita melihat untuk di Yogyakarta ada 110 kampus, yaitu 7. Itu adalah negeri, kemudian 103 itu swasta. Yang cukup banyak mahasiswanya, jadi perlu pendekatan-pendekatan yang proaktif. Tadi saya katakan karena Polda, D.I.E.B.I.E.B.I.E.B.I.E.B.I.E.A.B.I.E.B.I.E.B.I.E.S. menyuarakan terutama pada saat awal pendidikan mahasiswa baru kita berkognasi dan ada MOU dengan kampus bahwa kewajiban daripada rektor untuk mengundang polisi bersinekis dan bersuara tentang radikalisme kaitannya dengan terorisme sehingga dampaknya cukup bagus kemarin itu ada demo tapi kita lihat di media justru mahasiswanya adalah santun bahkan bersaraman dengan polisi bahkan ada yang cium tangan daripada para aparat kepolisian kita dari daerah istimewa Yogyakarta, Coki Tribrata TV, Salam Tribrata selamat menikmati